Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diam-diam ternyata setujui peledakan ribuan perangkat komunikasi nirkabel atau pager di Lebanon. Diketahui operasi ledakan pada selasa 17 September 2024 itu menewaskan setidaknya 9 orang. Dilansir situs media Israel, wala persetujuan itu dilakukan selama konsultasi keamanan dengan Menteri Senior dan Kepala Intelijen awal pekan. Adapun, pejabat senior AS mengatakan bahwa Israel merupakan dalam ledakan tersebut. Walau juga melaporkan operasi tersebut telah menetralisir sebagian besar sistem komando dan kontrol militer Hispuloh. Palestina belum lama ini akhirnya mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka dari sejumlah negara yang dulunya menentang. Inilah deretan negara yang dulunya menentang berdirinya Palestina, namun sekarang mendukung dirangkum Tuntepoy. Pertama, Irlandia. Pada Mei 2024 negara ini mengakui Palestina dan melakukannya untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kedua, Norwegia. Mengumumkan keputusan mendukung Palestina bersamaan dengan Irlandia. Ketiga, Spanyol. Sebelum mendukung Palestina pada Mei 2024, Spanyol sebenarnya sangat condong ke Israel. Keempat, Bahama. Kabinet Bahama mendukung Palestina pada Mei 2024. Kelima, Jamaika. Telah memulai dukungan sejak April 2024. Empat orang tentara IDF Israel diumumkan tewas terkena bom jebakan dalam pertempuran di Gaza Selatan, Rabu 18 September 2024. Di antara mereka yang tewas ada Sersan Staff Akman Naim, 20 tahun, tentara wanita Israel pertama yang kehilangan nyawa selama invasi darat di jalur Gaza. Sementara tiga sisanya adalah tentara Israel pria yang juga masih berusia awal 20-an tahun. Pengumuman itu sekaligus membantah klaim Israel bahwa empat batalion sayap militer Hamas, Brigitte Al-Qassam telah hancur di sana. Pertempuran dengan milisi itu juga menambah jumlah korban dewas pasukan Israel dalam invasi darat ke jalur Gaza yang berlangsung sejak 27 Oktober 2023. Israel hingga kini telah kehilangan nyawa 348 personel militernya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.